Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Bintang utama pada pembuatan kompos kali ini adalah batang pisang Batang pisang adalah limbah pertanian yang sangat potensial dan jumlahnya pun melimpah Ketersediaan batang pisang hampir ada di seluruh wilayah Indonesia dan sangat baik untuk media tumbuh tanaman Tidak diperlukan perlengkapan khusus atau sistem yang unik untuk membuat kompos batang pisang Di sini pun saya menggunakan polybag sebagai wadah pengomposan Pembuatan kompos dengan cara ini pun efektif untuk kalian yang memiliki lahan terbatas Yang saya siapkan adalah Polybag berukuran 60x60 cm Yang kedua bahan kompos Bahan utama yang saya gunakan adalah batang pisang dan daun-daun kering Yang ketiga adalah larutan IM4 yang telah diaktifkan sebelumnya Jika menggunakan ember Maka tambahkan lubang pada dasar atau pada seluruh permukaan ember Dengan lubang berukuran kurang lebih seperti paku ukuran sedang Lubang-lubang ini dibuat untuk mengairasi ember Karena kita mengharapkan terjadi dekomposisi secara aerob Atau penggurayan bahan dengan menggunakan oksigen Di percobaan lainnya ini Saya mencoba mempraktekkan membuat kompos di wadah tanpa lubang Saya memberi tumpukan dengan menjaga keseimbangan antara bahan hijau dan bahan coklat Berjalannya waktu Ternyata tumpukan kompos tidak memanas Berbau menyengat seperti air comberan Dan pengurean sangat lambat Disimpulkan Ternyata pengomposan tanpa oksigen Pengurean akan melepaskan gas metana dan karbon dioksida Ini yang disebut dengan dekomposisi anaerob Dalam prosesnya akan menghasilkan bau yang tidak terkendali Seperti air lindi di pembuangan sampah Atau seperti bau air comberan Selain itu Pengurean membutuhkan waktu yang lebih lama Dibanding jika kita melibatkan oksigen pada pembuatan kompos Untuk langkah pertama membuat kompos Cacah batang pisang menjadi potongan-potongan kecil Pencacahan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengolah sampah organik Dan dengan ukuran yang kecil Akan memperluas kerja mikroorganisme Sehingga pengurean akan berjalan lebih cepat Lalu campurkan dengan bahan coklat Bisa dengan lapisan demi lapisan Atau mengaduknya menjadi satu Poin lainnya adalah Beri keseimbangan pada bahan kompos Penumpukan hanya satu bahan hijau saja Di sini adalah batang pisang Atau bahan basah organik lainnya Akan menyebabkan pembusukan Dengan ciri bau tidak sedap Dan dapat mengundang larva yang bermasalah Begitu pun juga sebaliknya Jika hanya terdiri satu bahan karbon saja Di sini adalah daun kering Maka pengurean akan berlangsung sangat lama Kompos jenis ini biasanya memakan waktu Satu sampai dua tahun untuk terurai sepenuhnya Rasio seimbang adalah jika kita beri lebih banyak bahan coklat Dibandingkan bahan hijau Selain dari dedaunan kering Kalian juga dapat memberikan bahan coklat lainnya Seperti tanah Kertas karton Dan lain sebagainya Setelahnya masukkan ke dalam polybag Atau ember yang telah disiapkan Tambahkan larutan em4 Yang telah diaktifkan sebelumnya Em4 adalah sejenis bakteri Yang dibuat untuk membantu dalam pembusukan Sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengomposan Sebelum digunakan Em4 harus diaktifkan terlebih dahulu Karena mikroorganisme di dalam larutan ini Masih dalam keadaan tidur Pada akhir video akan saya jelaskan Bagaimana mengaktifkan em4 Untuk pembuatan kompos Campurkan atau aduk menjadi satu Dan tutup polybag Ada enam elemen dasar dari pengomposan kita ini Yaitu bahan kaya nitrogen dari batang pisang Bahan kaya karbon dari daun kering Atau serbuk gergaji Mikroorganisme dari larutan em4 Kelembapan dari air Oksigen Dan yang terakhir adalah waktu Pada bulan pertama pengomposan Bahan terlihat belum ada perubahan Baik itu bahan hijau Ataupun bahan coklat Suhu tumpukan dingin Tetapi tidak ada bau menyengat pada prosesnya Tinggi kompos sedikit ada penyusutan Mungkin karena kondisi tumpukan biasa Sehingga memadat dikarenakan bobot bahan bertambah Untuk kelembapan pada tumpukan Dirasa cukup lembab Maka kita tidak perlu menambah penyiraman lagi Di bulan pertama ini Pada bulan kedua Tumpukan kompos terlihat menghitam Daun bambu kering terlihat mengurai lebih dahulu Dibanding daun kering lainnya Untuk batang pisang Sudah hampir tidak terlihat lagi Dan disini saya menemukan cacing Membantu menguraikan tumpukan kompos saya Jika kita meletakkan wadah kompos di atas tanah Terkadang kita akan mendapati hewan tanah Tinggal di dalam tumpukan kita Ini bukan masalah Karena hewan-hewan ini Membantu kita menguraikan tumpukan kompos Dan menambah nutrisi pada kompos Untuk kelembapan masih baik Dan pengadukan diberikan Untuk memasukkan oksigen di lapisan dalam Pada bulan ketiga Tumpukan kompos semakin terlihat remah dan hitam Bahan hijau maupun bahan coklat Sudah hampir mengurai sepenuhnya Untuk keranting daun atau batang pohon Memang memerlukan waktu lebih lama untuk terurai Itu kenapa mereka terlihat masih menonjol Walaupun pengkomposan menggunakan polybag ini Tidak menghasilkan panas Tetapi proses pengurean tetap terjadi Hanya mungkin menguji sedikit kesabaran kita Lalu udara yang kita berikan melalui pengadukan Atau lubang pada wadah kompos Adalah kunci penting lainnya pengomposan airup Kelebihan proses airup pada kompos Adalah ini menghindari dari bau tidak sedap Dan mempercepat bahan terurai Komponen penting lainnya yang harus dijaga adalah kelembapannya Pengurean tidak akan terjadi Jika kondisi tumpukan kita kering Dan pengurean akan berakhir bau Jika tumpukan kompos kita terlalu banyak mengandung air Idealnya tingkat kelembapan antara 50-60% Pada bulan keempat setelah pengomposan Bulan ini memberikan kabar baik kepada saya Karena kompos saya menunjukkan ciri kompos yang sudah jadi Ini terlihat mirip dengan tanah Dengan bau harum khas tanah humus yang basah Bahan-bahan juga hampir tidak dapat dikenali lagi Kecuali tentu ranting dan batang pohon Yang memakan waktu lama untuk terurai sepenuhnya Kompos juga terlihat menggumpal dan remah jika kita hancurkan Kompos dengan bahan batang pisang di dalamnya Akan memberikan ketersediaan fosfor yang berguna Saat proses pembungaan dan pembentukan buah pada tanaman Batang atau bonggol pisang juga memiliki peranan dalam pertumbuhan vegetatif Dan membuat tanaman toleran terhadap penyakit Kompos batang pisang memiliki kemampuan dalam menyediakan unsur haram makro Saat akan menggunakannya Rekomendasi pekebun adalah dengan mencampurkannya dengan media lain Misalkan tanah atau sekam bakar Jika ingin menggunakan murni kompos sebagai media tanam Maka beri waktu lagi untuk kompos benar-benar terurai Atau lakukan pengayakan untuk memisahkan bahan yang sudah atau belum terurai Kualitas kompos ditentukan dari tingkat kematangan kompos Bahan organik yang belum terdekomposisi secara sempurna Justru akan menimbulkan efek yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman Lamanya waktu pengomposan mungkin berbeda-beda Tergantung dari ukuran bahan, jenis bahan, dan pengkondisian pada tumpukan kompos Jika saya menemukan cacing, saya sengaja memisahkannya dari tumpukan kompos Cacing tersebut akan saya tempatkan di wadah tersendiri untuk pengomposan cacing atau vermicompos Insya Allah, metode vermicompos ini akan saya jelaskan di episode lainnya pada seri pengomposan untuk pemula Persiapkan E4 Molase Atau disini saya menggunakan gula merah yang telah dicairkan terlebih dahulu Dan air bersih Perbandingan yang digunakan adalah 1 banding 1 banding 18 Dimana 1 bagian adalah E4, 1 bagian gula atau molase, dan 18 bagian air bersih Saya menggunakan jerigen berukuran 5 liter atau 5000 ml Maka, besar E4 dan gula yang dibutuhkan kurang lebih 280 ml Didapat dari perhitungan 5000 ml dibagi 18 Biarkan campuran terfermentasi dalam keadaan tertutup atau anaerob Paling sedikit 5 hari Beri waktu mikroorganisme untuk bangun, makan, dan memperbanyak diri Beberapa hari sekali buka tutup jerigen untuk menghindari cairan meledak Saat akan digunakan untuk mengkompos Campurkan lagi dengan air Dengan perbandingan 1 bagian fermentasi E4 dan 20 bagian air Demikian informasi terkait kompos batang pisang Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh